Jadi Ganara Art Studio ini art school yang kita didirikan, jadi didirikan oleh saya dan suami tahun 2017. Jadi saya dan suami saya, Ranul Indra, memang background-nya semuanya rupa. Nah, waktu kita bikin Ganara ini memang tujuannya untuk memberikan kegiatan yang positif dan kreatif buat anak-anak. Jadi semacam alternatif kegiatan, apa sih yang bisa dilakuin di Jakarta? Oh, lagi hibur. Jadi kita sebetulnya, kita sekarang ada dua. Jadi bannernya sih tetap Ganara. Ganara Art Studio itu for kids, for toddlers and kids. Kalau Ganara Art Space itu for teens and adults. Tapi kegiatannya tuh memang yang membantu anak-anak, kalau misalkan yang teman-anak itu membantu fly motor skill mereka, membantu sensor integrasi juga, membantu kreativitas. Sedangkan kalau teens dan adult itu memang lebih mengasah kemampuan mereka dalam berkarya seni gitu. Jadi kayak ada oil painting, ada water color, ada drawing yang memang udah liatkan. Kenapa gue bilang memang ada kurikulumnya? Karena memang kita melihat, kita memang tim buru-buru kita assess si anak-anak ini gitu. Jadi kadang ada anak yang memang usianya sudah mencukupi untuk masuk penempatan, tapi ternyata sensori integrasinya memang belum cukup. Dia tetap masih di kelas kreatensori gitu. Jadi standar kurikulumnya tuh ada gitu, benar-benar. Kenapa saya mendekati proses kreatif gitu untuk anak-anak, karena saya inget banget perasaan itu waktu saya tahu bahwa saya suka gambar, tapi difasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh orang tua saya gitu. Sedangkan kalau misalkan memang anak ini suka gambar, tapi dia tidak diarahkan, kan nanti dia lama-lama hilang. Jadi nanti tak, besarnya apapun yang dia mau pilih, dia tetap jadi bisa pokok diri, dia bisa pelabung saltingnya juga lebih kuat. Saya tetap ngerasa bahwa anak-anak ini memang harus dikukupi dari usia dini untuk berkreasi. Aplikasinya bagaimana nanti itu tetap bisa diarahkan untuk ke digital, bisa jadi dia nanti SMP atau SMA, dia tetap tarikan digital painting atau digital art. Tapi skill gambarnya atau skill berkreasi itu harus kuat dulu gitu. Karena memang feeling yang didapatkan oleh si anak ini waktu dia menggores pensil, atau dia pakai kuas, atau bahkan dia cat dengan pakai hand printing, maksudnya hand printing gitu. Itu nggak mungkin bisa didapat dengan teknologi gitu. Kalau zaman kita dulu, begitu kita bisa pegang pensil, pasti kan kita pegang gripnya gini dulu. Terus pelan-pelan kan berubah jadi gini. Kalau anak-anak zaman sekarang, itu gripnya begini dulu. Jadi bentuk susunan, bentuk tangannya itu berubah total gitu. Dan itu tuh yang kita mau coba bantu dengan kelas-kelas kita gitu. Jadi kalau aku bilang sih, bukannya kita against technology, ya nggak mungkin lah ya gitu maksudnya. Tetapi menurut saya sih, kalau bisa sih memang ada balance ya ya. Untuk holiday season ini, kita memang ada beberapa program gitu. Jadi program yang memang berjalan, sesuai dengan yang orang lalu adalah summer club kembang. Jadi kita bantuan untuk kembang, kita bikin summer course, tapi khusus buat anak-anak yang toddler. Jadi si anak-anak yang datang, orang tuanya tuh juga bisa belajar meng-appreciate gitu karya-karya. Dan karya-karya tuh dari karya-karya murid-murid, dari karya guru-guru. Bisa learn to appreciate works of art. Jadi mereka pun juga mungkin mudah-mudahan setelah ikut dan melihat area kita, juga terinspirasi ya untuk bikin karya sendiri. Atau mungkin nggak tahu bisa jadi segi mana. Mereka lebih gede ya.